Intro Inilah awal proses kremasi terhadap satu jasad COVID-19 di Samarinda. Satgas terpaksa melakukan proses kremasi terhadap jasad berjenis kelamin pria dan berinisial HW itu atas permintaan pihak keluarga. Sementara, jasad tersebut terpaksa harus dikremasi melalui protokol kesehatan lantaran jasad yang sebelumnya beralamat didaman huri perumbor neomukti tersebut dinyatakan berstatus probable COVID-19. Suasana duka di rumah krematorium Dharma Bakti Serayu Tanah Merah Samarinda Utara ini tidak bisa dibendung sesaat sebelum jasad dikremasi. Tangis sedih dan berbagai doa dikumandangkan keluarga mendiang agar jasad tersebut diberikan tempat layak di sisi Tuhannya. Bahkan, Satgas harus rela menunggu hingga keluarga selesai berdoa sebelum proses kremasi dilakukan. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 di Samarinda melakukan prosesi pemakaman yang ke-59 terhadap jenajah atas nama HW usia 62 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Buddha. Yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit di Regahayu pada tanggal 4 September 2020 dengan diagnosis Fenomia. Dan tadi pagi tepat pukul 09.50 menit tanggal 6 September 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan hasil rapid test-nya reaktif, IPA-nya positif, SWEP sedang berproses, dan bersangkutan berstatus probable COVID-19. Dan saat ini sedang kami lakukan prosesi pemakaman secara protokol COVID dengan cara dikremasi di krematorium Dharma Bakti Serayu Tanah Merah Samarinda. Sebelum dikremasi, jasad pria berusia 62 tahun itu dijemput Satgas dari rumah sakit di Regahayu. Kematian ini kian menambah korban kematian akibat COVID-19 di kota Samarinda. Dengan kondisi ini, Satgas kembali mengingatkan warga untuk selalu waspada dan mentaati protokol kesehatan agar terhindar dari wabah mematikan ini. Tim Liputan melaporkan dari Samarinda.